Selamat siang ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Maspor ada di kota Semarang, Jawa Tengah dan Maspor kembali lagi berkeliling mencari kuliner di kota Semarang. Hari ini Maspor adalah mengunjungi rumah makan Mie Kopio Pak Duwur. Ada apa? Yuk kita ikutin. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya yaitu Joko Purnomo Gika. Hari ini saya ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Saya seperti biasa melakukan keliling di kota Semarang untuk melakukan kuliner. Namun hari ini saya mencari kuliner yang berbahan dasar mie. Akhirnya setelah kami mendapatkan berbagai macam masukan dari teman-teman maupun dari subscriber kami, akhirnya saya memilih warung Mie Kopio Pak Duwur. Warung Mie Kopio Pak Duwur ini berada di Jalan Tanjung No. 18A, Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada tahun 1970, Pak Harsho Dinomo selaku pemilik Mie Kopio Pak Duwur ini memulai usahanya dengan cara berjualan keliling. Kemudian pada tahun 1980, mulai menetap di Jalan Tanjung itu sampai dengan sekarang ini. Untuk membedakan warung Mie Kopio Pak Harsho dengan tempat lain, maka dinamakan Mie Kopio Pak Duwur. Artinya tinggi, karena Pak Harsho Dinomo ini memang orangnya tinggi. Jam buka dari warung ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Mie Kopio ini selintas sama dengan Mie Kocok dari Bandung Provinsi Jawa Berat. Yang membedakan adalah di isinya, apabila Mie Kocok di Bandung itu biasanya menggunakan kikil sebagai tambahan. Sedangkan untuk Mie Kopio di sini tidak ada unsur daging sama sekali. Dalam satu porsi Mie Kopio terdiri dari ada Mie, ada potongan lontong, ada irisan tahupong, kemudian ada toge, seledri, bawang goreng, kerupuk gendar. Kemudian disiram dengan kuah kaldu rempah yang sangat wow sekali. Kuah kaldu ini semuanya menggunakan rempah-rempah tanpa menggunakan daging sama sekali. Kenapa disebut dengan Mie Kopio? Karena prosesnya ini pada saat Mie ini dimasak dengan dikopio-kopio atau dicelupkan berulang-ulang ke dalam air yang sangat mendidih. Pesanan saya sudah datang. Ini adalah Mie Kopio Pak Duur dan hari ini saya akan memulai mencicipinya. Di sini satu porsinya ini ada tahu goreng, kemudian ada mie, kemudian ada toge, ada kerupuk karak, ada seledri, kemudian ada bawang goreng, dan ada lontong. Jadi satu porsinya seperti ini, pagi-pagi ya, ini untuk sarapan cocok banget. Dan bagusnya ini dimakannya pada saat masih panas. Ini saya pasti ya. Kemudian untuk rasanya lebih bagus saya kasih kecap dan sedikit dengan cabai atau sambal. Makanan itu hampir mirip dengan ketoprak kalau di Jakarta. Bungunya bisa menyentuh dan enak. Bungunya bisa sampai kejutnya. Bungunya bisa menyentuh dan mengerikan cabai. Bungunya bisa mengerikan cabai. Bungunya bisa mengerikan cabai. Bungunya bisa mengerikan cabai. Harga satu porsinya adalah 14.000 rupiah Warung Mikopio Pak Duur ini sangat terkenal di kota Semarang Sehingga banyak pejabat di kota Semarang maupun di Jawa Tengah Ataupun masyarakat biasa yang selalu mengunjungi di sini Sehingga pelanggannya banyak sekali dan bila kita datang ke sini bersiap-siap untuk antre Apabila teman-teman ada di kota Semarang atau yang sedang mencari kuliner di kota Semarang Jangan lupa datang ke warung ini karena benar-benar ecah sangat Karena kondisi sekarang masih pandemik COVID-19 maka jangan lupa untuk melakukan 3M Yaitu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir Atau menggunakan hand sanitizer Memakai masker Ataupun selalu menjaga jarak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!